Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terutama yang di Indonesia Karena pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Berhitung sejak 1945 Pada kesempatan ini saya kembali bersama Bang Tengku Muhammad Dhani Iqbal Beliau ini bisa dibilang sejarawan Bisa juga dibilang pejuang bahasa Melayu Bisa juga Beliau aktivis dan selama ini di Pers Pers juga di Lentera Timur Media Lentera Timur Ya Bang nanti ada yang beda Bang di hari ulang tahun RI yang ke-79 ini Yaitu terkait dengan Yang kemarin Pelaksanaan Pelaksanaannya Di tingkat nasional itu Dilaksanakan di IKN Nusantara di Kalimantan Ya mungkin kita hanya diskusi tentang itu saja Bang Kalau ada hal lain yang mau disampaikan Kita persilahkan saja Mungkin ada refleksi 79 tahun ini seperti apa Bang Silahkan Oke Baik Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Ari Sudah mengundang saya Saya ini harus Tarifikasi dulu Saya ini bukan sejarawan Saya ini cuma Tukang Tengok-tengok aja lah Tengok-tengok tentang Masa silam kan Masa depan Masa... Cuma banyak referensinya Bang Iqbal ini banyak referensinya Karena sudah Sudah lama berdiskusi dengan Bang Iqbal Ya Ya Alhamdulillah Dunia jurnalistik membawa saya ke Banyak petualangan lah Petualangan pinggiran Petualangan fisik Ke sana-sini Sedikit banyak Jadi Tentang IKN ini kan Semua orang juga Membicarakan ini Saya tengok Di kede-kede Kopi Di Hotel-hotel Di rumah-rumah Di kantor-kantor Semua membicarakan Tentang IKN Saking kuatnya Nama IKN Saya rasa Dia menimpa Nama aslinya Bahkan saya tengok Bahkan TV pun salah Menulis namanya TV Apalah Lupa saya Ari tau Nama Tempatnya Itu kan Penajam Pasir Utara Ya Penajam Pasir Utara Sampai ketimpa Nama itu Dengan nama Baru Karena Nama Nama Wilayah itu Nama Negeri itu Tidak Disebut-sebut Yang disebutnya adalah IKN Tapi Tapi Ya kita Salud juga lah Sama pembangunan Itu Hanya super Developer Yang bisa membangun Itu Membangun Kompleks Perkantoran Kompleks Pemukiman Saya pikir Developer Developer Itu Harus banyak Belajar Itu Pemerintah Pusat Indonesia Bagaimana Membangun Itu Dengan Kebetulan Sebelum kita lupa Ini Abang kan Bergeluk di Dunia Bahasa Juga Ini Pemberian Nama IKN Nusantara Itu Kira tepat Nusantara Itu kan Untuk Seluruh Wilayah Wilayah Kata Nusantara Sejarahnya Seperti apa Nusantara Itu Secara Terminologi Referensi Juga Banyak Itu Adalah Satu Istilah Jawa Yang Menimpa Istilah Melayu Jadi Ada Mele Arcipelago Atau Alam Melayu Atau Mele Kemudian Ditimpa Dengan Terminologi Nusantara Wilayahnya Sama Saya kasih Contoh Coba Nanti Browsing Bukunya Alfred Russel Wallace Alfred Alfred Russel Wallace Dia Bikin Buku Judulnya The Mele Arcipelago Sama Penerbit Di Jawa Sehingga Saya Dua Atau Tiga Penerbit Itu Judul Bukunya Diubah Menjadi Kepulauan Nusantara Bisa Saya Share Atau Google Banyak Itu IKN Itu kan Ibu Kota Negara Nusantara Berarti Nama Negaranya Nusantara Atau Seperti Apa Jauh Isi Bahasanya Itu Nusantara 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 Satu Terminologi Yang Punya Definisi Dia Ditarik Dari Narasi Jawa Untuk Alam Melayu Tadi Mele World Atau Mele Arcipelago Kemudian Nama Terminologi Nusantara Ditanam Dia Ditanam Di Kalimantan Timur Untuk Sebuah Projek Kapital Sebuah Negara Ibu Kota Negara Kalau dari Segi Bahasa Nama Ibu Kotanya Itu Salah Itu Bukan Kota Indonesia Bukan Kota Memang Kami Saya Sepakat Dengan Itu Nama Negaranya Indonesia Atau Nama Penajam Pasir Utara Dirubah Menjadi Nusantara Saya Rasa Nama Komplek Sepertinya Nama Komplek Mungkin Nama Komplek Nama Komplek Perkantoran Itu Namanya Nusantara Barangkali Yang jelas Wilayah itu Namanya Sudah Ada Penajam Pasir Utara Tapi Kemudian Nama Komplek Komplek Perkantoran Pemukiman Dinamai Ada Yang Namanya Nusa Indah Namanya Nusantara Nama Nama Aslinya Sudah Pasti Ini Sekarang Aja Kan Berapa Hari Lalu Saya Tengok TV Aja Pasar Dia Bilang Pasar Pasar Utara Jadi Ya Itulah Satu Kehebatan Bisa Satu Developer Bisa Membangun Yang saya Tengok Megah Betul Rel Kereta Apinya Jalan Tanpa Pilot Masinis Dan Tanpa Rel Jadi Sudah Ditanam Di Asfal Proyek Megah Bangunan Bangunannya Bagus Segala Macam Ya Hebat Sebagai Developer Hebat Ya Pasti Masyarakat Disitu Juga Senang Bang Saya Gak Tahu Senang Susahnya Yang Jelas Kemarin Sempat Ada Pengusiran Sempat Ada Tegangan Tegangan Dengan Penduduk Ada Yang Dikasi Ultimatum Sekian Hari Untuk Cabut Dari Situ Jadi Saya Pikir Saya Tengah Bagaimana Wajahnya Kemudian Hari Ketika Dia Berdampingan Dengan Wilayah Wilayah Orang Asli Atau Wilayah Wilayah Kota-kota Sekitar Kan Akan Sangat Senjang Disparitas Fisik Fisik Secara Fisik Itu Pasti Jauh Berbeda Pasti Jauh Berbeda Dengan Sendirinya Akan Muncul Secara Kasat Mata Itu Sudah Bisa Diduga Tapi Dari Segi Itu Dari Segi Nusantara Yang Tadi Saya Bilang Ibu Kota Term Ibu Kota Sudah Bermasalah Sebetulnya Mestinya Ya Ibu Negara Itu Indonesia Kan Bukan Kota Kalau Provinsi Ya Ibu Provinsi Bukan Ibu Kota NTT NTT Bukan Sebuah Kota Yang Layak Ibu Provinsi Diberikan Bahasa Inggris Kapital Itu Bahasa Inggris Kapital Itu Jadi Bukan Bukan Kota Tapi Mungkin Sudah Sejak Awal Orang Sebut Ibu Kota Ibu Kota Indonesia Kota Mestinya Ibu Negara Ibu Negara Ibu Provinsi Ibu Kepupaten Kota Kota Baru Cocok Dia Ibu Kota Ini Secara Bahasa Cita Rasa Bahasa Kita Bahkan Berucap Tidak Kita Tidak Tidak Paham Apa Yang Kita Ucapkan Ya Kita Ikut Dikatakan Pusat Atau Lebih Tepatnya Pusat Indonesia Atau Pusat NTT Atau Indonesia Itu Lebih Tepat Saya Rasa Untuk Menggantikan Kota Bahasa Inggris Tadi Kapital Pusat NTT Pusat Indonesia Pusat Mana Provinsi Pusat Kabupaten Kalau Mau Pakai Ibu Jangan Kota Karena Itu Bukan Kota Dari Situ Aja Kan Udah Kelihatan Bahwa Ini Kita Berucap Orang Berucap Tapi Tidak Menyadari Apa Yang Diucapkan Oke Nanti Itu Kan Perdebatan Panjang Juga Kalau Sisi Bahasa Nanti Ada Ahli Bahasa Yang Lain Terutama Yang Dulu Mencetuskan Istilah Itu Pasti Dia Punya Alasan Alasan Juga Persoal Ambilkan Di atas Meja Apa Alasan Saya Sudah Cari Itu Pasti Ilmu Salah Dengar Nanti Kita Carikan Narasumber Untuk Konfrontasi Karena Dalam Bahasa Melayu Asli Itu Bahasa Melayu Kota Itu Sebetulnya Fort Benteng Benteng Itu Fort Kota City Yang Disebut Kotar Ini Itu Adalah Bandar Kalau Di Bahasa Saya Kota Lain Lager Apa Kota NTT Kota Itu Batu Yang Disusun Untuk Supaya Tanah Rata Seperti Tembok Tembok Penahan Tapi Benteng Tidak Ada Unsur Semen Hanya Semuanya Dari Batu Dengan Tanah Itu Penahan Ya Penahan Ya Sama Sama Artinya Benteng Kota Raja Kota Mana Supaya Tempatnya Jadi Rata Nanti Dibuatkan Kota Supaya Betul Sama Itu Sama Tapi Kalau Benteng Untuk Perang Untuk Menyelungi Perang Benteng Maksudnya Adalah Pertahanan Oh Menahan Dari Sesuatu Itu Benteng Dibentengi Dia Dibentengi Entah Dari Air Entah Dari Gempa Entah Dari Peperangan Yang penting Dia adalah Membentengi Mengcover Itu Kota Malaysia Masih pakai Sampai sekarang Masih pakai Sampai sekarang Malaysia Benteng Itu Kota Nah Yang sebut Kota Yang sekarang Ini Atau City City Dalam Bahasa Inggris Itu Aslinya Bandar Nah Di Wilayah Saya Tahu Apakah Seluruh Indonesia Sama Atau Nggak Tapi Di Jakarta Yang Saya Tengok Itu Bandar Itu Lebih Kepada Pelabuhan Kalau disini Tidak ada Bahasa Daerah Bandar Tidak ada Kecuali Sekarang Bandar Togel Itu Artinya Bandar Shah Bandar Shah Bandar Itu Artinya Wali Kota Kalau Hari Inilah Bahasanya Mayor Shah Bandar Sub indo by broth3rmax